Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Seperti video-video sebelumnya Dalam video kali ini Saya akan share resep cara membuat kripik singkong balado Ikuti langkah-langkah ya Langkah pertama yang kita kerjakan Iris tipis Singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih Usahakan ketebalan singkong Itu sama ya teman-teman Biar nanti pada waktu goreng Itu matangnya bersamaan Oh ya untuk pisau nya Gunakan pisau yang tajam ya teman-teman Dan jangan lupa hati-hati Setelah singkong selesai diiris Langkah selanjutnya Kita cuci singkong sampai bersih ya teman-teman Disini saya mencuci kurang lebih 4 kali bilasan Sampai airnya bening ya teman-teman Setelah singkong dicuci bersih Rendam singkong dengan air panas Ditambah garam secukupnya Untuk rendamnya kurang lebih 10 menit aja ya teman-teman Setelah kurang lebih 10 menit Jangan lupa kita tiriskan Goreng singkong yang sudah ditiriskan Dengan api sedang sampai matang ya teman-teman Sambil dibolak-balik Biar matang merata Sambil dibolak-balik Setelah singkong matang, angkat dan tiriskan. Setelah itu, lanjutkan goreng singkong sampai selesai ya teman-teman. Untuk hasil singkong yang sudah digoreng seperti ini ya teman-teman. Sambil nunggu singkongnya selesai goreng, kita buat bumbu pedasnya ya teman-teman. Oh iya, untuk bahan dan takaran nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oh iya, disini karena saya suka pedas, disini saya menambahkan cabai rawit. Untuk yang tidak suka terlalu pedas, kalian bisa sesuaikan jumlah cabainya. Setelah itu, kita haluskan. Disini saya pakai binder biar gampang dan mudah. Setelah dihaluskan, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, setelah minyak panas, goreng terlebih dahulu daun jeruk sampai kering. Setelah daun jeruk kering, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis sampai harum ya teman-teman. Setelah bumbu harum, langkah selanjutnya, tambahkan bumbu pelengkap lainnya, seperti gula jawa, penyedap, garam, dan gula pasir untuk takarannya sesuai selera ya teman-teman. Setelah itu, kita masak sampai gula larut dan menjadi karamel ya teman-teman. Setelah gula larut, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu. Setelah itu, Masukkan singkong yang sudah digoreng tadi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk apinya, disini gunakan api kecil saja ya teman-teman. Geripik singkong pedas siap disajikan, selamat mencoba. Selanjutnya, kita tes kriuk singkong pedasnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.